Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pemirsa, semoga harinya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwa. Amin ya Rabbal Alami. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pusdai, Jawa Barat dan seperti yang Anda lihat ada kegiatan non-nodara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih dari Pusai TV, kami dari jabat saat ini menyelenggarakan donor darah untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan dan acara ini terselenggara atas kerjasama dari Jabat Jaringan Pengundusan Nasional Berbakti bersama Pusdai dan PMI. Masa setujuan kami untuk menyelenggarakan donor darah ini karena kebutuhan darah yang sangat tinggi di Jawa Barat, terkhususnya di Kota Bandung, menginisiatif kami untuk mengadakan ini agar kami bisa sedikit berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga kegiatan ini bisa selalu ada di kemudian hari, dan ini menjadi suatu program pokok kami di Jaringan Pengusaha Nasional Berbakti agar selalu ada saat dibutuhkan oleh masyarakat. Perlu diketahui jabat adalah jabnas berbakti. Yang namakan jabnas berbakti adalah karena jabat ini adalah organisasi otonom dari Jaringan Pengusaha Nasional. Jabnas itu adalah kumpulan-kumpulan pengusaha yang ada di Jawa Barat. Apapun usahanya, itulah bagian dari jabnas. Di sinilah jabat ada untuk bagaimana bisa menjadi suatu jembatan buat teman-teman di jabnas ini untuk membagikan sebagian rezekinya, untuk bisa dialokasikan, untuk membantu saudara-saudara kita di Jawa Barat yang membutuhkan. Bapak rutin melakukan donor darah? Alhamdulillah rutin. Rasanya gimana disunti Pak? Biasa sih kalau yang mudah rutin, maling sakit di awal doang, kayak gigit semut, udah saling nyawa biasa. Bapak rutin, donor darah? Rutin Pak. Setahun berapa kali? Setahun 3x, 4x. Pengaruhnya kebaran? Oh seger Pak, sehat. Bapak? Di gerodek online? Kenapa? Iya. Gak mempengaruhi kinerja berapa? Oh enggak lah, malah lebih sehat. Bapak langsung menarik, langgarin bisa? Bisa lah. Usianya berapa Bu? 5,1. 5,1? Belum tapi buat jalan 5,1. Ibu rutin? Baru dua kali. Baru dua kali? Iya. Terakhir kapan Bu? Terakhir 11 September. Oh belum lama ya? Iya. Ibu pengen lagi donor darah, kenapa? Ibadah aja sih. Ibadah. Tapi secara kualitas ini, kondisi ke badan gimana? Enak. Bagus. Dan Ibu akan rutin donor darah ini? Insya Allah kalau nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Gunawan, Ketua Jaringan Pengusaha Nasional Jawa Barat. Perlu saya sampaikan bahwa Jabnes Jabar merupakan action group yang berkomitmen dalam meningkatkan jejaring antara pelaku usaha baik secara horizontal, secara vertikal maupun secara lateral untuk meningkatkan bagaimana usaha yang mikro naik kelas menjadi kecil, kecil menengah, menengah menjadi besar. Jabnes sendiri mempunyai lembaga otonom, lembaga non-struktural untuk memperkuat pelayanan. Salah satunya Jabat namanya yaitu Jabnes Berbakti. Nah, Jabat ini konsentrasi tugas dan penugasannya adalah untuk bagaimana membuat program-program yang bersifat sosial menjadi sebuah entitas sharing happiness ya untuk membantu baik yang menyangkut kebencanaan ya maupun yang menyangkut program-program sosial lain mengakumulasi CSR dari teman-teman pelaku usaha internal dari Jabnes maupun dari luar. Nah, kami berharap bahwa kegiatan yang dilakukan Jabat seperti hari ini, ini program donor darah, mudah-mudahan akan semakin banyak menginspirasi bahwa darah itu penting dan banyak yang memerlukan. Yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan kesolehan sosial ya, membantu teman-teman baik secara material maupun secara moral. Harapannya kita ke depan akan bisa, Jabat bisa menjadi seperti sebuah platform yang bisa menggerakkan orang semakin banyak untuk berbagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi Taufiq Wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah hadir beberapa salon donor, kanggung perwakilan dari Pusdayi Jawa Barat menyampaikan terima kasih dan bisa kemulauan khairan dikasih. Satu kerja sedara dapat menyeramakan jiwa manusia yang baik. Dari kawasan Pusdayi Jawa Barat, saya Taris Majirina bersama kru liputan, Edi Setiadi melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.